oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian saudara-saudaraku di seluruh Indonesia seperti biasa bersama saya dari channel Abdul Kolik S5 oke S5 ingat ya jadi sembuh sehat itu sangat sederhana sekali oke teman-teman sekalian siang ini saya akan menyampaikan beberapa tips bagaimana jika saudara-saudara atau teman-teman kita atau kita sendiri tiba-tiba mendapatkan serangan asam lambung atau tiba-tiba asam lambung kita kambuh saya akan memberikan tips ini dan video ini saya buat sesederhana mungkin agar mudah sampai kepada teman-teman sekalian oke jika anda ada serangan mendadak asam lambung anda kambuh maka pertama kali yang harus anda lakukan adalah tenangkan diri oke tenangkan diri duduk dengan santai ya tenangkan diri oke lakukan atau yang harus anda lakukan adalah ambil nafas dari hidung konsentrasi masukkan atau tekan ke dalam lambung kita oke lakukan itu ya yang pertama lakukan itu satu dua tiga kali lakukan pernafasan diafragma oke yang kedua adalah anda ambil air minum dengan kondisi air hangat jadi ambillah atau minumlah air hangat seteguk berhenti seteguk berhenti seteguk berhenti ingat jadi caranya adalah minumlah air hangat perlahan-lahan oke karena otomatis air hangat ini akan menuju ke lambung dan akan meredakan asam lambung anda oke teman-teman sekarang setelah itu anda bisa mengambil makanan atau sesuatu yang bisa dimakan dan tentunya usahakan makanan itu yang lunak yang lembut dan makanlah sedikit demi sedikit dan teruskan itu katakan nanti setengah jam makan lagi sedikit begitu oke setelah itu anda bisa beristirahat ya anda bisa beristirahat dan istirahatkan tubuh anda dengan posisi kepala dan dada di atas perut atau posisi kepala dan dada lebih tinggi daripada perut sehingga asam lambung anda tidak akan naik oke paham bisa dipahami teman-teman sekalian oke yang terakhir akan saya berikan tipsnya adalah yakinkan pada diri anda bahwa apapun yang terjadi pada hari ini atau ketika anda mendapatkan serangan itu yakinkan dan ucapkan 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 bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya yakinkan itu dan insya Allah kondisi akan semakin membaik asam lambung anda akan semakin membaik setelah itu anda bisa tidur dengan pulas oke teman-teman sekalian oke semoga tips-tips ini sangat bermanfaat tips-tips ini berguna bagi saudara-saudara kita terutama yang sedang menderita asam lambung oke dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar anda dapat selalu update video-video saya yang akan saya unggah berikutnya oke jangan lupa tetap semangat ya dan ingatlah pepatah ini atau kata-kata bijak ini kedamaian hati kenyamanan pikiran itu ada pada aktivitas yang padat jadi ketika anda sudah nyaman dari tidur lakukan aktivitas yang menyenangkan lakukan dengan keikhlasan hati oke oke salam S5 sembuh sehat itu ternyata sangat sederhana sekali oke dari lokasi wisata edukasi budidaya dan petik buatin sekaligus mengenal lebih jauh tanaman-tanaman langka saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati